Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema 4 Berbagai pekerjaan Sistema 1 Jenis-jenis pekerjaan Pembelajaran pertama Ayo kita simak bersama-sama ya anak-anak Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana Pekerjaan apa yang ada di sana Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal Lalu pekerjaan apa saja yang ada di tempat tersebut Di daerah pegunungan Terdapat batani sayur Budidaya ikan air tawar Penginapan Tur atau pemandu wisata Para penyuluh pertanian Dan juga peternakan sapi, kaming, dan lain-lain Daerah dataran rendah Ada petani Pedagang Dan usaha di bidang industri Ada juga usaha di bidang kuliner Kerajinan perabot dan alat-alat rumah tangga Ada juga peternakan ayam, kambing, dan lain-lain Selain itu, ada juga pekerjaan di bidang jasa yang tidak memerlukan gelar Seperti ojek, supir bus, dan juga montir Selain itu juga, ada pekerjaan di bidang jasa yang membutuhkan gelar Seperti polisi, dokter, dan guru Jenis-jenis pekerjaan yang berada di daerah Bersir pantai Di antaranya ada nelayan Ada petani garam Dan juga ada usaha di bidang kuliner Serta penginapan dan hotel Lalu, pekerjaan apa yang ada di tempatmu Demikianlah anak-anak Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal Sekarang, mari kita amati tentang tumbuhan teh berikut Silahkan kamu baca teks bacaan berikut ini Jawablah pertanyaan berikut ini Nomor 1 Dimanakah tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh merupakan salah satu tanaman tropis Yang tumbuh pada ketujian Antara 200 sampai dengan 2000 meter Di atas permukaan laut Kedua Bagaimana cara agar teh Bisa bermanfaat Menahan erosi Tanaman teh yang ditamam berjajah rapih Dengan jarak 1 meter menanam derasnya Aliran air Sehingga tanah tidak terikis dan terbawa oleh air Ketiga Apa yang terjadi apabila tanaman teh Terus menerus dikonsumsi besar-besaran? Apabila tanaman teh dikonsumsi terus menerus dan secara besar-besaran tanaman teh akan terganggu kelestariannya Kempat Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Pengolahan tanah adalah pengusahaan tanah menjadi subur, gembur, bersih dari sisa-sisa akar tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh Dalam penanaman, hal-hal harus diperhatikan sebagai berikut Penentuan jarak tanaman yang tepat Pengajiran Pembuatan lubang tanam Teknik penanaman Dan penanaman tanaman Pelindung yang diperlukan Di dalam bumi daya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit Kelima Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan memberikan pupuk dan perawatan tanaman yang teratur Berikut adalah peta pikiran cara menjaga dan melestarikan kelestarian sumber daya alam Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penghijauan Tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan Penghijauan daerah aliran sungai Dan selanjutnya, kalian perhatikan sendiri ya Sekarang, anak-anak perhatikan gambar berikut ini Ternyata, agar teh sampai ke rumah kita dan kita minum, ada beberapa banyak proses yang dibutuhkan Satu, penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika pergebunan mulai ditanami Kedua, memetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh Ketiga, pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik Kempat, pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh